Halo, saya Andi Setia Budi. Kali ini saya akan membahas mengenai buku pertama saya, yang titulnya adalah Cerita Tentang Mereka. Ini bukunya. Jadi, buku ini isinya adalah tentang pengalaman saya bertemu dengan sejumlah toko nasional, baik itu politisi, negawan, atlet, dan ada juga pertemuan saya dengan sejumlah toko internasional, baik itu atlet maupun artis, musisi. Jadi, pertama kali saya menulis buku ini, idenya adalah pada saat itu, pada tahun 2012, saya baru saja berhenti dari kantor saya yang lama, yaitu sebuah kantor pusat nakaman. Pada saat itu memang karena suatu kondisi, jadi terpaksa beberapa karyawannya harus pensiun dini pada saat itu. Jadi, kita dapat dua pilihan opsi, apakah pensiun dini atau tetap di kantor tersebut. Dan pada saat itu, saya memilih untuk pensiun dini dan mendapatkan hak-hak saya sebagai karyawan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan, tentunya pada saat itu setelah saya mengajukan pengunduran diri, saya berusaha untuk apply atau melamar pekerjaan di tempat-tempat atau kantor yang lainnya. Tetapi, sembari menunggu pada saat itu, saya lalu berpikir kenapa saya tidak mencoba untuk menulis buku sambil menunggu ada panggilan. Hal yang pertama yang saya pikirkan pada saat itu adalah, jika saya ingin menulis buku adalah, apa yang ingin saya tulis. Saya yakin hal ini juga yang mungkin teman-teman juga alami ya, kalau misalnya untuk pertama kali memulis buku, apa yang ingin saya tulis. Kalau untuk novel, saya sepertinya agak kurang pas untuk menulis sebuah novel, walaupun saya sendiri terkadang ada keinginan untuk menulis sebuah novel, cuman hingga saat ini saya masih merasa belum saatnya saya untuk menulis sebuah novel. Jadi, pada saat itu, saya memutuskan kenapa saya tidak mencoba menulis tentang apa yang saya benar-benar ketahui dan pahami, yaitu tentang pengalaman saya bertemu dengan sejumlah toko nasional. Karena sejumlah toko nasional yang saya temuin itu tidak mencegat atau ketemu di mana, tidak seperti itu. Karena saya pada saat itu, sebagian besar toko yang pernah saya temuin, itu saya harus mengimalkan sebuah surat, pemohonan resmi, lalu bisa bertemu dan berdiskusi. Dan setelah itu, biasanya kita menyempat menulis waktu untuk ngobrol santai. Nah, sekat kata, pada tahun 2012, setelah saya resign, eh, ini saya pension dini, lalu saya mulai mengumpulkan bahan-bahan dari pertemuan saya dengan toko-toko nasional tersebut. Kurang lebih saya membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan lah untuk menyelesaikan buku pertama saya tersebut. Yang lalu, kembali lagi ke soal ide penulisan. Memang, terkadang pasti kita akan selalu bingung kalau tanya apa yang ingin kita tulis. Terbalik untuk buku pertama. Kalau menurut saya, itu semua kembali kepada kita. Kalau bisa teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa menulis sebuah novel yang baik dan menarik, kenapa tidak? Tapi pada saat, kalau saya pribadi, pada saat itu berpikir bahwa apa yang saya kuasai adalah wawasan saya atau pengalaman saya ketika bertemu dengan toko-toko nasional tersebut. Oleh sebab itu, saya rangkum dari dokumentasi yang saya miliki, lalu saya buat tulisan dengan format yang baru, lalu saya coba dalam sebuah draft naskah buku untuk ditebitkan pada saat itu. Dan apa yang membuat saya bangga pada buku pertama ini adalah buku pertama saya ini saya sempat menyiahkan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan khusus. Pada saat itu saya diundang karena saya berhasil memenangkan kompetisi menulis yang diadakan oleh Istana Kepesidenan. Jadi pihak Istana Kepesidenan membuat sebuah kompetisi tentang keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Sebenarnya bukan saya sendiri menang, ada beberapa orang lain yang menang. Jadi ada sekitar belasan masalah yang terpilih dan diterima langsung oleh Presiden SBY pada saat itu. Dan pada saat itulah saya mendapatkan kesempatan untuk menyiahkan buku ini secara langsung. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang menurut saya sampai saat ini sebagai penulis yang cukup bermakna dan tidak terlupakan hingga saat ini. Apalagi pada saat itu masih ada Bu Ani ya. Bu Ani Yudhoyono saya sempat menjelaskan tentang isi buku tersebut terhadap menjelaskan isi buku tersebut kepada Pak SBY dan Gu Ani. Jadi kalau teman-teman punya ide, menulis saja dulu yang penting. Kalau kita nunggu menulis apa, menurut saya tidak akan pernah selesai. Kalau saya tidak percaya kalau ada yang bilang, saya tidak bisa menulis. Saya harapnya semua bisa menulis. Minimal menulis status WA. Atau menulis WA kan bisa kan? Jadi menurut saya, jalani dulu, ambil kertas bekas atau selembar kertas, tulis apa yang ada di pikiran kita. Entah itu jelek atau buku, hasilnya yang penting tulis dulu. Setelah itu nanti seiring berjalan waktu, jika kita intens menulis, lama-lama kita akan mengatakan bahwa tulisan kita ini apa yang perlu diberbaiki, apa yang sudah cukup. Itu tips dari saya untuk pemula yang ingin menulis buku. Jadi pada intinya, jangan ditunda, karena saya selalu, kenapa saya menyukai dunia terus menulis, dan dunia literasi adalah, saya selalu percaya bahwa selama manusia itu hidup, cobalah minimal sekali membuat sebuah buku, karena buku itu akan menjadi legasi kita. Atau apa? Akan menjadi, akan menjadi kenangan-kenangan yang abadi. Jadi, hingga anak cucu kita, pasti akan mengetahui bahwa, oh, si ini pernah membuat sebuah buku. Mudah-mudahan buku yang kita bikin itu adalah buku yang berkualitas, sehingga juga bermanfaat, dan kita bisa sekaligus mendukung gerakan literasi di Indonesia. Karena, saya sejak beberapa tahun terakhir sangat concern terhadap upaya pengembangan literasi di Indonesia. Bahkan saya sempat mengirimkan sejumlah buku ke salah satu pulau terluar di Indonesia, yaitu di Pulau Salura, di Nusa Tenggara Timur, dan ketika saya mendapat konfirmasi buku tersebut yang diterima, dan ternyata responnya sangat luar biasa, padahal itu adalah buku biasa. Jadi, saya bahwa mudah-mudahan video ini mampu menginspirasi teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi penulis yang lebih baik dari saya, karena saya masih sebuah kebanggaan bagi saya jika Indonesia bisa menghasilkan banyak penulis yang hebat, dan kalau bisa jangan cuma novel. Kita, saya yakin Indonesia bisa menghasilkan literasi yang luar biasa, baik itu novel, biografi, atau apapun itu, buku anak, semuanya itu bagus. Tapi, kalau bisa jangan cuma novel. Novel itu bagus, tapi kalau bisa jangan cuma novel, karena wawasan dan pengetahuan bisa disebabkan lewat buku, kalau novel kan hanya cerita. Tapi sekali lagi, novel itu juga bagus. Apapun yang dibaca itu bagus, jika apa, membuat masyarakat menjadi menyukai belajar buku. Komik pun juga bagus. Jadi, sekali lagi, ayo kita mulai menulis, jangan tunda lagi, mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi yang lebih baik dengan adanya kemajuan literasi di Indonesia. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah menonton video ini. video-video berikutnya akan saya posting juga nanti seputar buku. Dan, kalau teman-teman penasaran dengan buku ini, buku cerita tentang mereka, teman-teman bisa klik di www.nulisbuku.com ketik nama saya, nanti di situ ada buku-buku yang penasaran terbitkan di sana. Oh iya, kalau teman-teman penasaran siapa saja toko yang ada di buku ini, saya bacakan ya. Ada Susilo Bambang Yudhoyono, BJA Bibi, Prabowo Subianto, Mahfud MD, Sutyoso, Kyle Tanjung, Agnes Monika, Daniel Sahuleka, dan masih banyak toko-toko lainnya. Gitu. Itu saja videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan salam literasi Indonesia. Wassalamualaikum wabarakatuh.